perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari konten ini hanya saling berbagi pengetahuan jika ada informasi yang salah dalam konten ini mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan terima kasih oke selamat datang para engineer, balik lagi di channel saya yaitu channel engineer tv, tv nya para engineer ya oke disini saya ingin menjelaskan tentang cara menentukan amper dan penampang ukuran kabar ya, amper dan penampang ya teman-teman nah, amper itu apa? nah disini saya ada metering ya teman-teman jadi amper itu adalah suatu arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif nah itu yang disebutkan amper ya teman-teman kemudian disini ada kabel ya teman-teman bisa lihat nih ukurannya ya teman-teman ya jadi penampang yang saya maksud ini yaitu penampang ukuran kabel ya teman-teman nah, jadi penampang itu adalah kuat hantar arusnya ya teman-teman ya jadi berapa yang disanggup oleh si kabel ini bisa menghantarkan arus ke lut atau beban ya teman-teman supaya tidak panas atau tidak terbakar ya kabelnya jadi kita harus menghitungkan kabelnya ya teman-teman nah, sekarang disini saya ada contoh soal oke, langsung aja ya jika sebuah motor listrik 3 pasal atau 380 mempunyai daya sebesar 30 kW maka tentukan arus yang terpasang di circuit breaker poin yang kedua tentukan nilai kuat hantar arusnya oke, sekarang kita langsung ke contoh rumusnya ya teman-teman nah, disini I sama dengan P per V dikali cos P dikali akar 3 kenapa akar 3? karena disini kita menggunakan motor listrik 3 pasal oke, ke 380 ya teman-teman nah, kemudian setelah setelah mendapatkan arus yang terpasang jangan lupa dikali dengan faktor safety ya teman-teman yaitu 1,2 nah, 1,2 ini dapetnya dari rumus baku ya teman-teman ya kemudian ada keterangannya nih I sama dengan arus atau ampere kemudian P sama dengan daya atau watt V yaitu tegangan akar 3 yaitu cos tanta jika memakai 3 pasal oke, karena kita motor listrik kita 3 pasal ya kemudian cos P standarnya 0,85 ya teman-teman nah, kita langsung aja jawab ya oke, jangan lupa kita masukkan rumus yang dari atas kita tarik ke bawah dulu agar memudahkan kita untuk pengerjaannya nah, disini sama dengan I sama dengan 30 kW dibagi 380 dikali 0,85 dikali 1,73 oke, saya jelasin 30 kW ini kita dapet dari daya motor listrik ya sedangkan 380 ini kita dapet dari tegangan 3 pasal 380 volt ya teman-teman disini jadi P itu 30 kW V itu 380 volt nah, cos P nya itu 0,85 nah, cos P itu apa sih? power factor ya teman-teman ya jadi, power factor nya si motor itu 0,85 ya sedangkan 1,73 itu dari akar 3 nya 3 pasal ya teman-teman ya karena kita menggunakan 3 pasal jadi kita menggunakan rumus akar 3 ya nah, kemudian kita turunin lagi nah, disini I sama dengan 30 ribu watt nah, jadi 30 kW ini kita kali dengan seribu ya karena kilo itu kan seribu jadi berarti 30 ribu watt nah, dibagi dengan 558,79 558,79 ini kita dapet dari mana? dari hasil pengkalian antara 380 volt dikali cos P 0,85 dengan 1,73 ya dari akar 3 ini jadi teman-teman sebelum menentukan hasil ampere nya teman-teman kali ini dulu ini ya hasil pengkalihan teman-teman turunin ke sini oke, kemudian dari daya ini teman-teman kali dengan seribu karena kilo ya nah, hasilnya kan 30 ribu dibagi dengan 558,79 nah, hasil yang ketemu yaitu arus 53,68 oke, disini 53,68 itu kita belum kalikan dengan faktor safety ya nah, disini faktor safety nya nih dikali dengan 1,2 oke, jadi sekarang kita turunin 53,68 karena disini faktor safety nya I dikali 1,2 nah, I nya ini kan udah ketemu nih 53,68 nah, disini nanti kita kalikan 1,2 ya nah, kita kalikan kan 53,68 dikali 1,2 faktor safety nya teman-teman ya nah, ketemunya itu kan 64,41 ampere nah, jadi hasil dari A ini 64,41 ampere nah, sekarang kita lihat tabel ya jadi oke, ini kita masukkan lagi biar gampang ya biar kita lihat ya tadi karena beda slide jadi ini 64,41 ampere nah, ini tabelnya teman-teman ya nah, di kolom pertama ada 1 pasa kolom kedua 3 pasa kolom kedua itu arus atau ampere ya yang terpasang nanti di circuit breaker nya atau MCCB nah, karena kita menggunakan 3 pas jadi kita fokus di kolom baris kedua ya nah, di sini nah, kita lihat di arusnya nih arusnya kan 64,41 ampere berarti kita lihat di sini nih nah, karena di tabel arus ampere nggak ada 64,41 ampere jadi kita ambil yang di atasnya 63 nih berarti kan 80 nih nah, 80 ampere berarti arus yang terpasang di circuit breaker yaitu 80 ampere ya kita menggunakan MCCB karena di blok ini dari 40 sampai 1000 yaitu menggunakan CB breaker menggunakan breaker MCCB ya teman-teman ya dengan arus yang terpasang 80 ampere jadi imax nya itu atau arus maksimal 80 ampere oke, kemudian kita kan belum menemukan KHA nya ya atau kuat hantar arus nah, sekarang kita cari ya oke, KHA nya itu nah, KHA nya itu 125% dikali arus maksimal nah, ini rumusnya ya teman-teman ya untuk mencari penampang kabel nah, jadi 125% dikali arus maksimal karena arus maksimal yang kita udah dapet tadi 80 ampere ya jadi sekarang 125 dikali dengan 80 ampere jadi 100 dibagi jadi hasil ini 125 ini 1,25 ya teman-teman ya karena 125 dibagi 100 ya teman-teman ya oke nah, hasilnya yaitu 100 ampere ya teman-teman ya oke, kemudian kita lihat tabelnya ya teman-teman ya 100 ampere itu menggunakan penampang kabel yang berapa oke disini kan hasilnya kan 100 ampere jadi kita lihat dulu nih kemampuan membawa arus nah disini kan gak ada 100 nih teman-teman nih nah, berarti kita menggunakan yang karena 100 gak ada 82 gak bisa kita menggunakan 108 nih teman-teman kita melebihi ya jadi harusnya tidak boleh kurang dari 100 tapi kita melebihi ya teman-teman yaitu ada 108 berarti kita menggunakan nah, ini nih 25 mm ya teman-teman ya persegi penampang kabelnya ya teman-teman ya nah, tuh nah, jadi kita arus yang terpasang yaitu di suite breaker dengan ampere 80 dan penampang kabelnya 100 ampere ya penampang kabelnya itu maaf penampang kabelnya 25 mm ya penampang kabelnya 25 meter dengan arus maksimal di suite breakernya yaitu 80 ampere ya teman-teman oke, sekian dari video ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar oke, terima kasih ya salam engineer teman-teman selamat menikmati ya